Oke Bisa dimulai Pak? Bisa, silahkan Pak Oke Yang terhormat Pak Gorda Dan Staff pengajar yang ada di TSB dan Teman-teman beserta Webinar kali ini Saya akan Melanjutkan Materinya Pak Solek Hanya menambah sedikit Tentang kontrol kualitas Dalam proses elektroplating Jadi ada dua yang Saya tekankan di sini Bagaimana kita mengendalikan atau Mengontrol kualitas Supaya konsisten Dalam proses elektroplating Dalam paparan ini Saya mengharapkan nanti Audien bisa paham Mengenai konsep kualitas Kontrol Kemudian Tentang proses elektroplating Yang sudah disampaikan Pak Solek tadi Kemudian Pokok-pokoknya ini ya Kontrol kualitas Elektroplating dan lainnya Nah saya mengulang lebih Sebentar Bahwa fungsi dari Plating Itu adalah satu untuk Dekoratif Untuk kepentingan Teknik ya Ketahanan aus dan Ketahanan korosi Ini ada Yang umum Jadi antara Ada hubungan Antara elektroplating Dengan kualitas Plating sendiri Nah di industri Itu kualitas itu Didominisikan 3 F 1 S Satu mengenai Fit Form Function Dan service live Jadi sebagai contoh Kalau Komponen itu Tahan aus Atau tahan korosi Maka Fungsinya akan Lebih baik Dan umur Pakainya lebih baik Lebih lama Umur ekonominya Lebih lama Kemudian Judul tadi Masalah Quality control Dengan proses Prosesnya kita bisa Rubah ya Kebetulan sekarang Adalah elektroplating Tapi juga bisa Rubah dengan Anodizing Bisa dirubah Dengan welding Dan proses-proses Selainnya Jadi Saya akan menekankan Di kontrol kualitas Atau Pengendalian kualitas Sedangkan prosesnya Bisa Berubah-rubah Oke Prinsip dasar Dari kualitas Sendiri itu Gini ya Jadi yang disampaikan Pak Soleh tadi Adalah Produk-produk Elektroplating Produk-produk Elektroplating Yang nantinya Ini akan Disampaikan ke Customer Kemudian customer Kemudian customer Memberikan uang Nah uang itu Nanti dibagi Orang Dibagi Ke material Dibagi Kepada Komponen Dan seterusnya Jadi nanti Kalau Uang yang dibagi Itu sisanya Lebih besar Maka Dikatakan Untung Tapi kalau Lebih kecil Berarti kita rugi Prinsipnya Seperti itu Nah Proses Elektroplating Sendiri Itu Dipengaruhi oleh Orang yang Bekerja Fasilitas Yang digunakan Tadi Dalam bentuk Bug Berserta isinya Dan kontrolnya Kemudian Metode Platingnya Dan lingkungan Plating Nah ini adalah Proses-prosesnya Kemudian Hasil Proses Plating ini Dimonitoring Dimonitor Kualitasnya Apakah Sesuai dengan Customer Persyaratan Customer Atau enggak Kalau itu Sama Berarti akan Diterima Kalau Jelek Berarti Ditolak Nah Disini ada Satu Relasi Antara Proses Dengan Product Kita tahu Bahwa Produk Itu Akibat Ya Produk Itu Akibat Akibat Dari Dari Proses Jadi Kalau Kita Pengen Produknya Bagus Maka Prosesnya Harus Dikendalikan Nah Apa Yang Dikendalikan Dalam Proses Adalah Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Product Plating Nah Apa Saja Nanti Kita Bahas Lebih Detil Tapi Bisa Dikelompokkan Orang Bisa Dikelompokkan Fasilitas Atau Mesin Kemudian Metode Dan Lingkungan Ya Lingkungan Nah Kemudian Ini Saya Jelaskan Jelaskan Lagi Kalau Ada Satu Monitor Hasilnya Bisa Disampling Biasanya Di Industri Mau Disampling Atau Di 100% Inspeksi Maka Setelah Dilakukan Analisa Berdasarkan Standar Yang Ada Apakah Perlu Perbaikan Ya Perbaikan Supaya Produk Produk Berikutnya Memenuhi Standar Customer Standard Customer Atau Kalau Ada Penyimpangannya Cukup Besar Maka Kita Harus Melakukan Suatu Perbaikan Yang Namanya Preventive Jadi Kuratif Pada Saat Itu Kita Tahu Pada Proses Itu Terjadi Depek Ya Cacat Maka Harus Segera Kemudian Kita Bisa Cacat 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 Yang Kita Peroleh Misalnya Dalam Satu Periode Satu Bulan Dua Bulan Atau Tiga Bulan Kita Lakukan Evaluasi Total Sehingga Kita Bisa Melakukan Perbaikan Secara Menyeluruh Sehingga Kita Dapatkan Suatu Produk Yang Memenuhi Persyaratan Customer Oke Jadi Ini Kalau Tadi Ada Komponen Yang Diproses Ini Proses Pembuatan Komponen Kemudian Ada Prosesnya Nah Pembuatan Komponen Nanti Ada Dimensi Ada Dimensi Yang Bervariasi Nah Keuntungan Utama Dari Plating Terutama Pada Hard Chrome Itu Bisa Sebagai Repair Misalnya Lobangnya Terlalu Besar Maka Plating Chrome Itu Bisa Sebagai Repair Untuk Mengembalikan Lobang Yang Sesuai Dengan Persyaratan Kemudian Di Surface Treatment Atau Electroplating Itu Adalah Berkenaan Dan Fungsi Dan Umur Pakai Ya Umur Pakai Ini Terkait Dengan Ketebalan Coating Porositas Dari Coating Kemudian Daya Lekat Dari Coating Nah Ini Yang Harus Diberhatikan Terkait Dengan Kualitas Produk Coating Dalam Komponen Itu Bisa Dibuat Melalui Formin Melalui Masining Atau Joining Yaitu Welding Dan Seterusnya Intinya Kita Akan Bergerak Dilapis Dengan Electroplating Apakah Itu Cadmium Nickel Chrome Perak Seten Dan Seterusnya Jadi Ada Proses Proses Proteksi Bisa Anodisasi Bisa Chemical Conversion Atau Bahkan Dengan Jet Oke Kemudian Ada Persyaratan Di Industri Yang Ini Umum Yang Menurutkan Persyaratan Kalau Menerima Satu Karyawan Jadi Karyawan Harus Punya Pendidikan Ya Punya Background Pendidikannya Kemudian Punya Skill Dan Pengalaman Nah Sedangkan Tugas Dari Industrinya Adalah Melakukan Training Yang Disesuaikan Dengan Dimana Karyawan Itu Nanti Bekerja Jadi Menyediakan Training Mengevaluasi Apakah Training Berdampak Pada Peningkatan Kualitas Atau Tidak Jadi Kalau Di Training Setelah Training Sama Berarti Tidak Ada Gunanya Training Nah Ini Adalah Menyediakan Mengevaluasi Menjamin Kemudian Mementin Training 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 Tadi Ini Mementin Kemampuan Dan Keterampilan Kemudian Kita Tahu Bahwa Orang Itu Dalam Itu Punya Value Value Punya Intelektual Tadi Punya Pendidikan Yang Sesuai Keterampilan Kemudian 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 Juga Pengalaman Ya Tapi Juga Dia Punya Spiritual Dan Emosional Nah Ini Harus Dimex Dicampur Sehingga Kita Menghasilkan Satu Produk Produknya Itu Kalau itu Plating Adalah Kualitas Plating Itu Sendiri Oke Kemudian Minat Dari Seseorang Yang Bekerja Itu Boleh Nanti Apakah Dia Jadi Rekayasawan Operator Operator Itu Operator Yang Melaksanakan Plating Atau Dia Berada Di Management Ini Tergantung Dari Minat Ini Umum Kemudian Dalam Bekerja Sama Di Saku Industri Itu Ada Empat Kelompok Orientasi Ada Orientasi Pada Tugas Yang Disebut Dengan Doer Atau Driver Kemudian Orientasi Dengan Personel Ada Orientasi Dengan Aturan Dan Pengembangan Pengembangan Ide-ide Baru Nah Semua Ini Kalau Kita Menggunakan Suatu Kondisi Ekstrim Maka Orang Yang Ber Orientasi Pada Tugas Itu Buat Orang Yang Orientasi Pada Aturan Enggak Epi Personal Juga Enggak Epi Yang Pengaruh Juga Enggak Epi Nah Ini Harus Disatukan Disadarkan Bahwa Kita Punya Stereotip Yang Berbeda Harus Bisa Saling Menghargai Disitulah Kita Bisa Kolaborasi Untuk Bekerja Memberikan Nilai Tambah Terhadap Pekerjaan Masing-masing Oke Kemudian Kita Dengan Tuhan Kita Sebagai Orang Yang Berakal Mestinya Apa Yang Kita Kerjakan Itu Selayaknya Harus Bermanfaat Dan Tidak Bisa Tidak Harus Mencelakakan Orang Lain Misalnya Kerja Hasil Limbahnya Tidak Boleh Mencemari Lingkungan Dimana Lingkungan Masyarakat Atau Lingkungan Sungai Atau Lingkungan Lingkungan Yang Lain Jadi Tetap Kita Harus Ramah Lingkungan Istilah Yang Sekarang Oke Kemudian Di dalam Teknologi Kualitas Kita Untuk Electroplating Kita Harus Membuat Membuat Satu Desain Dalam Bentuk Komponennya Misalnya Dan Spesifikasi Harus Dibuat Kemudian Dalam Pelaksanaan Bagaimana Kita Menterjemahkan Dalam Step Demi Step Yaitu Diagram Alirnya Kemudian Kita Akan Dapatkan Suatu Produk Nah Kalau Antara Desain S-Design Dengan S-Plan Itu Menghasilkan Produk Yang Sama Berarti Baik Di Manufacturing Dan Engineering Itu Sama Jadi Bisa Menterjemahkan Di Manifakturing Namun Kalau Tidak Terjadi Apa Yang Menyebabkan Tadi Dijelaskan Di Pak Soleh Bahwa Antara Ketinggian Dan Lebar Itu Harus Punya Rasio Tertentu Nah Kalau Desain Tidak Berpatokan Pada Itu Maka Desain Akan Membuat Susah Di Manifakturing Jadi Inilah Nanti Yang Disebut Dengan Kolaborasi Konkurren Konkurren Kerjasama Bagaimana Desain Ini Apakah Bisa Dilaksanakan Jadi Nanti Produceability Dan Inspeksibility Jadi Bisa Enggak Suatu Desain Itu Bisa Diproduksi Dan Di Inspeksi Kalau Itu Tidak Bisa Berarti Desain Itu Salah Kalau Itu Salah Maka Produknya Juga Salah Kalau Salah Maka Pada Saat Aplikasi Penggunaan Produk Itu Juga Pasti Salah Oke Itu Kemudian Di Dalam Industri Kita Akan Terikap Dengan Sistem Management Mutu Nah Di Sistem Management Mutu Itu Kita Punya Manual Produk Dan Interaksi Kemudian Kita Punya Bisnis Proses Yaitu Proses-proses Electroplating Salah Satunya Maka Disitu Akan Ditetapkan Di Proses Itu Rejection Yang Cacat Itu Berapa Persen 0, Berapa Itu Harus Dilakukan Didefinisikan Kemudian Produktivitasnya Berapa Kalau Ada Complain Dari Customer Berapa Kemudian Kita Melakukan Improvement Improvement Apa saja Yang kita Lakukan Ini Adalah Perencanaan Perencanaan Yang Akan Dilakukan Dan Ini Akan Terukur Sehingga Pada Saat Bekerja Kita Kita Bisa Lakukan Pengukuran Kemudian Kita Bisa Analisa Datanya Apakah Targetnya Kualitas Objektif Capek Atau Enggak Kalau Enggak Apa Penyebabnya Nah Inilah Kalau Kita Bekerja Di Industri Terutama Nanti Terkait Dengan Electro Plating Kemudian Kita Tahu Bahwa Kualitas Harus Dijaga Harus Ditingkatkan Tapi Peningkatan Kualitas Bukan Berarti Harus Costnya Naik Di Industri Bidak Gitu Jadi Kualitas Naik Kemudian Harganya Harga Proses Harga Barangnya Harus Kalau Bisa Turun Nah Ini Bisa Diperbaiki Apakah Perbaikan Melalui Sistem Dan Prosedur Apakah Dengan Melakukan Ratu Proses Untuk Perbaikan Satu Produk Sehingga Kita Bisa Memperbaiki Bisnis Kita Kemudian Kita Punya Tool-tool Yang Dipakai Untuk Perbaikan Kemudian Kita Juga Punya Target Perbaikan Nah Perbaikan Ini Berisifat Bergesin Nambungan Jadi Nanti Perbaikan Di Dalam Layout Pabrik Atau Lingkungan Electroplating Harus Lean Kemudian Harus Memenuhi Aspek K3LH Kemudian Kalau ada Penyimpangan Kita harus Lakukan Evaluasi Dengan FMEA Yaitu Filer Mode Evaluasi Evaluasi Atau Atau Menggunakan Statistical Proses Kontrol Atau Diagram Tulang Ikan Semua Ini Untuk Menemukan Apa Penyebabnya Kemudian Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Memperbaiki Proses Sehingga Menghasilkan Produk Yang Memenuhi Persyaratan Customer Ini Cara Metodologi Melakukan Suatu Perbaikan Ada Plan Ada Do Ada Check Dan Action Jadi Semua Data Complain Data Reject Data Deback Dan Selepas Itu Dikolek Kemudian Complain Dari Customer Dikolek Dikompilasi Semua Kemudian Dianalisa Dari Analisa Itu Kita Bisa Nanti Mendefinisikan Critical To Quality Jadi Critical To Quality Terhadap Produknya Kemudian Perbaikan Terhadap Proses Dan Critical Ada Dimana Kemudian Yang Lain Critical Produk Yang Dimaksud Tadi Pak Soleh Menyatakan Satu Alur Alur Yang Menyebabkan Produk Itu Deback Ada Dimana Misalnya Di Electroplating Electroplating Yang Diperbaiki Kalau Ada Proses Sebelumnya Itu Yang Harus Diperbaiki Kok Ini Tidak Bisa Di Plating Apa Penyebabnya Itu Yang Diperbaiki Bahwa Semua Penyimpangan Yang Berdampak Kepada Kualitas Produk Akhir Harus Di Perbaiki Ini Bisa Bisa Nanti Baca Kemudian Bagaimana Kalau Kita Suatu Industri Menerima Order Tolong Bikinin Barang Kemudian Proteksi Akhirnya Adalah Electroplating Prom Jadi Ini Metode Untuk Menterjemahkan Kemauan Customer Yang Tidak Menggunakan Gambar Jadi Maunya Apa Kita Buatkan Gambar Dulu Kalau Setuju Baru Nanti Proses Membuat Barangnya Kemudian Proses Proteksi Akhirnya Kita Bisa Ngirim Barang Plus Proteksinya Proteksinya Adalah Chrome Plating Misalnya Oke Kemudian Kita Masuk Ke Sumber Penyebab Penyimpangan Atau Cacat Karena Electroplating Jadi Kita Tahu Bahwa Proses Surface Treatment Yaitu Itu Akan Terdiri Dari Anodizing Electroplating Dan Painting Kita Tidak Bicara Anodizing Maupun Electroplating Kita Bicara Electroplating Electroplating Itu Sepan Prosesnya Seperti Apa Tentunya Nanti Ada Yang Blasting Pak Soleh Punya Tadi Sekuanya Kemudian Ini Kita Sebut Dengan Preparasi Preparasi Sebelum Blasting Itu Preparasi Preparasi Akan Beda-beda Tergantung Dari Plating Akhirnya Jadi Preparasi Kemudian Plating Kemudian Untuk Yang High Strength Steel Kita Pakai Hydrogen Embrittlement Kalau Tadi Ada Istilah Harus Dianeling Dulu Ini Bisa Dilakukan Sebelum Plating Kita Harus Open Dulu Selama 3 4 Jam Untuk Ngilangin Apa Stress Residual Stress Sisa Sisa Tegangan Yang Ada Di Material Sehingga Nanti Lapisannya Tidak Track Kalau Yang Hydrogen Embrittlement Ini Ada Difusi Difusi Hidrogen Yang Masuk Ke Batas Batas Butir Sehingga Itu Akan Menupakan Initial Crack Pada Saat Benda Itu Dibabani Atau Beban Tarik Beban Kuntir Atau Beban Nekan Itu Akan Menyebabkan Crack Nah Setelah Ada Hydrogen Embrittlement Baru Dipambah Suplemen Tadi Kita Bisa Lihat Bahwa Ada Mur Baut Ada Yang Sudah Kuning Itu Adalah Suplemen Treatment Kalau Yang Belum Warnanya Adalah Putih Apakah Itu Nanti Sink Warnanya Putih Atau Cadmium Warnanya Putih Setelah Dilakukan Suplemen Treatment Itu Maka Warnanya Akan Semelang Dan Mengkilat Nah Kalau Ada Electroplating Tadi Kita Ambil Satu Aja Electroplating Chrome Chrome Itu Di Variasinya Ini Kondisi Operasinya Itu Menyangkut Larutan Itu Kadarnya Atau Konsentrasinya Terus Kontrol Arus Dan Voltase Kemudian Suhu Kemudian Lamanya Proses Electroplating Sendiri Dan Konfigurasi Dari Komponen Tadi Ada Berapa Konfigurasi Bagaimana Kita Mendapatkan Lapisan Yang Rata Yang Rata Jadi Kontrol Larutan Harus Dikontrol Berapa Batas Atas Bawahnya Arusnya Berapa Batasnya Kemudian Suhunya Kita Tahu Bahwa Pada Electroplating Itu Yang Dikontrol Adalah Arus Bukan Tegangan Tadi Kita Bisa Lihat Bahwa Tegangan Cukup Rendah Tapi Arusnya Cukup Tinggi Jadi Nanti Disebut Dengan Current Density Rapat Arus Rapat Arus Untuk Chrome Itu Biasanya Yang Chrome Untuk Kebutuhan Engineering Engineering Komponen Itu Berada Di 16 Sampai 48 Amper Per Desimeter Persegi Tapi Untuk Yang Lain Lebih Rendah Kemudian Tebel Chrome Berapa Itu Ada Di Engineering Drawing Di Drawing Ada Tentukan Kode Proteksinya Sekian Ketebalannya Sekian Nah Biasanya Kalau Chrome Itu kan Ditebelin Dulu Karena Kita Tahu Bahwa Tadi Itu Tidak Rata Maka Akan Degranding Nah Tapi Kalau Tebelnya Ada 10 Misalnya 25 Kemudian Dari Fungsinya Bukan Fungsi Yang Harus Rata Cukup Untuk Tidak Dilakukan Grinding Tapi Kalau Perlu Apa Kelurusan Keluruh Kerataan Maka Kita Mau Tidak Mau Harus Dilakukan Grinding Kemudian Di Electroplating Itu Ternyata Oke Larutan Sudah Saya Set Arus Karena Density Kita Set Temperature Kita Set Kemudian Waktu Kita Set Konfigurasi Sudah Oke Tapi Kenapa Tetap Tidak Memenuhi Ketebalan Tidak Memenuhi Kemudian Ada Porus Ya Ternyata Ini Satu Konfigurasi Yang Bermasalah Mungkin Kemudian Konsentrasi Dan Kebersihan Larutan Jadi Kalau Larutan Banyak Pengotor Maka Timbul Timbul Porus Yang Ada Situ Kemudian Kalau Kontak Listriknya Tidak Bersih Maka Arus Yang Kita Set Tadi Tidak Semua Digunakan Tapi Akan Sebagian Tertahan Nah Kasus Kasus Seperti Ini Itu Menyebabkan Nanti Kualitas Dari Electroplating Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Customer Nah Inilah Yang Harus Nanti Dilakukan Perbaikan Datanya Diolah Seperti Apa Sehingga Kita Tahu Trend Dari Kondisi Prosesnya Sendiri Jadi Inilah Yang Disebut Dengan Kontrol Proses Atau Kontrol Kualitas Yaitu Mengendalikan Kondisi Operasi Electroplating Untuk Mendapatkan Kualitas Plating Yang Memenuhi Persyaratan Pelanggan Persyaratan Customer Atau Persyaratan Pasar Oke Inilah Contoh Beberapa Contoh Misalnya Ada Yang Terkelupas Ada Yang Blister Lepuh Kemudian Ada Yang Fitting Kemudian Ada Yang Lapisannya Kasar Dan Lain Ada Yang Crack Nah Dari Cacat Cacat Ini Kita Akan Lakukan Apa Penyebabnya Kalau Kita Tidak Tahu Sumber Penyebabnya Maka Kita Tidak Bisa Memperbaiki Kualitas Itu Nah Ini Ada Cara Yang Menggunakan Diagram Sebab Akibat Ini Ujungnya Adalah Cacat Nah Cacatnya Dicebabkan Apakah Orang Tidak Tidak Punya Pengetahuan Belum Dilakukan Training Misalnya Atau Mesinnya Atau Materialnya Atau Metodenya Atau Tolling Ekumennya Atau Lingkuannya Jadi Dari sini Kita Bisa Identifikasi Oh Disiplin Ya Enggak Mungkin Tidak Mengkai APG Enggak Ada Urusan Nah Ini Kita Bisa Menemukan Kira-kira Sumber Penyebab Terjadinya Cacat Cacat Dari Produk Plating Kalau Kita Tahu Sumbernya Maka Kita Bisa Membaiki Secara Konsep Gini Produk Itu Akibat Atau Kalau Dari Matomatik Produk Adalah Y Y Sama Dengan AX Plus B Jadi Proses Ini Yang X Jadi Kalau Kita Mau Memperbaiki Produk Maka Kita Harus Memperbaiki Proses Karena Produk Sendiri Sudah Given Sudah Gak Bisa Di Apapain Kecuali Akan Di Repair Atau Kita Bikin Produk Baru Dengan Bahan Baru Jadi Kalau Kita Pengen Karena Kalau Kita Ingin Produknya Bagus Maka Kita Harus Mengontrol Kondisi Operasi Dari Electroplating Itu Kalau Kita Ingin Mendapatkan Produk Welding Lasan Yang Bagus Maka Kita Harus Mengontrol Proses Parameter Proses Variable Proses Atau Kondisi Proses Dari Welding Pengelasan Dalam Electroplating Kita Coba Memperbaiki Proses Atau Parameter Proses Atau Kondisi Operasi Yang Berdampak Kepada Produk Kalau Itu Cacat Mana Penyebabnya Apakah Metoda Atau Mesin Elektrical Kontaknya Konfigurasinya Atau Sirkulasi Larutan Atau Tidak Besi Larutannya Dan Lain Sebagainya Ini Akan Nanti Bisa Dianalisa Dengan Operator Karena Operator Sendih Yang Tahu Kapan Kita Menyaring Larutan Pada Punya Pengalaman Jadi Punya Rekaman Bahwa Kemarin Di Saring Hasilnya Bagus Waktu Itu Disaring Lima Hari Hari Bagus Kemudian Setelah Enam Jelek Jadi Dari Situ Kita Bisa Buat Semacam Standardisasi Mengenai Periodical Penyaringan Kemudian Dari Elektrik Elektrik Kontak Atau Kontak Listrik Oh Enggak Bersih Kalau Bersih Maka Hasilnya Sesuai Dengan Spek Kalau Sekian Jam Pasti Tebalnya Memenuhi Tapi Karena Ini Tidak Kita Bersihkan Tebalnya Lebih Rendah Nah Ini Bisa Dibuat Juga Mengenai Standarisasi Kapan Kita Membersihkan Elektrikal Kontak Sehingga Tidak Ada Rugi-rugi Arus Di Jaringannya Dan Seerusnya Nah Inilah Satu Cara Bagaimana Kita Kontrol Suatu Proses Untuk Mendapatkan Produk Dimana Produk Itu Akan Memenuhi Persyaratan Customer Ya Kalau Itu Memenuhi Customer Maka Kita Akan Dapatkan Duit Nah Ada Beberapa Kerugian Yang Di Industri Kalau Misalnya Produknya Tidak Kita Sampaikan Kemudian Balik Apa Rugi Apa Kita Jadi Kita Ngantar Ngantar Dari Material Kita Ke Customer Kita Akan Punya Kerugian Transplotasi Kerugian Transplotasi Kemudian Di Dalam Proses Di Dalam Pabrik Sendiri Kita Harus Membawa Barang Itu Untuk Di Repair Maka Itu Ada Kerugian Karena Gerakan Yang Sibut Dengan Motion Kemudian Barang Itu Diproses Lagi Benda Tadi Di Stripper Di Stripping Lapisannya Kemudian Di Lapis Ulang Itu Berarti Over Processing Jadi Proses Yang Prosesnya Berlebihan Kemudian Kalau Kita Nggak Yakin Seperti Itu Maka Kita Mau Ngirim Ke Customer 100 Kita Bikinnya 200 Untuk Jaga-jaga Artinya Disebut Dengan Over Production Jadi Kita Punya Rugi-rugi Yang Disebut Dengan Mid Wood Mid Itu Motion I Inventory T Transportasi Kemudian Waiting W W O Over Processing O Yang Lain Over Production Yang D Adalah Cacat Jadi Dengan Melakukan Satu Control Proses Proses Terutama Yang Kondisi Operasi Maka Kita Bisa Mendapatkan Suatu Produk Yang Memenuhi Persatatan Customer Sehingga Kita Bisa Nihilankan Rugi-rugi Mid Wood Mid Wood Yang Tidak Perlu Tadi Nah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Pertanyaan Nanti Waktu Dan Ini Satu Lagi Slide Jadi Kita Kanipulasi Prinsip Kontrol Itu Bisa Menjamin Kualitas Secara Konsisten Kemudian Tujuan Dekoratif Sudah Tahu Kemudian Kondisi Yang Kita Pertahankan Alah Konsentrasi Larutan Arus Waktu Temperatur Dan Kebersihan Dan Kebersihan Larutan Maupun Elektrik Kontak Dan Konfigurasi Dari Komponen Yang Kedua Ada Ini Selanjutnya Kegagalan Kemudian Kegagalan Plating Nah Dalam Manfaat Dari Webinar Ini Kita Saling Memberi Manfaat Memberikan Informasi Buat Mahasiswa Buat Kita Belajar Sama-sama Saling Memberi Saling Menterima Kemudian Bagi Industri Kita Bisa Set Pengalaman Yang Bermanfaat Untuk Meningkatkan Produktivitas Mereduksi Cacat Dan Meat Good Tadi Jadi kita Mendapatkan Bukan Baik Kemudian Kita Bisa Memperbaiki Produk Elektroplating Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Waktu Dan Waktu Kita Saya Kembalikan Ke Mbak Sobat Sobat Tadi Oke Terima kasih Terima kasih Bapak Selanjutnya Kita Akan Membuka Sisi Tanya Jawab Bagi Bapak Dan Ibu Yang Ingin Bertanya Silahkan Bisa Saya Live Atau Bisa Disampaikan Melalui Kolom Chat Silahkan Yang Ingin Bertanya Ya Saya Akan Memerjakan Pertanyaan Dari Ibu Lisa Andayani Pak Proses Hidrogen Embrittlement Diterapkan Pada Proses Kletik Apa Saja Dan Bagaimana Prosesnya Biasanya Untuk Komponen Komponen Yang Punya High Strength Steel Jadi Untuk Steel Yang Punya Kekuatan Tinggi Pada Proses Itu Maka Akan Ada Hidrogen Yang Masuk Dalam Melalui Batas Batas Butir Secara Divusi Nah Itu Harus Diusir Supaya Kalau Ada Hidrogen Yang Masuk Disitu Maka Pada Saat Komponen Itu Dibebani Maka Akan Timbul Crack Nah Caranya Dengan Hidrogen Embrittlement Itu Di Oven Komponen Itu Di Oven Habis Plating Habis Plating Biasanya Plating Itu Kadmium Kemudian Masuk Ke Oven Temperatur 200 Derajat Selama 24 Jam Nah Dengan Waktu Dan Temperatur Itu Diharapkan Hidrogen Yang Terjebak Itu Akan Keluar Ben Itu Ya Baik Tadi Kalau Nggak Salah Ada yang Raisen Ya Ada Kalian Ingin Ditanyakan Lagi Bapak Ibu Sekalian Silahkan Bisa Live Dengan Raisen Ya Silahkan Baik Saya akan Bacakan Pertanyaan Dari Bapak Uriana Izin Bertanya Apa Mengenai Quality Control Apakah Ada Standar SNI Yang Digunakan Dalam Quality Control Dalam Quality Control Hasil Elektro Plating Dan Apakah Dan Apakah Sebentar Dan Apakah Material Seperti Pipa Yang Telah Di Plating Bisa Dilakukan Pengujian NBT Seperti Dai Penetran Karena Kan Permukanya Telah Dilapisi Apakah Juk Menjelaskan Pertanyaannya Ya Jadi Ini Saya Kan Bergerak Di Industri Pesawat Pelapisan Jadi Spesifikasi Itu Tidak Berlaku Saya Belum Belum Lihat Spesifikasi Seperti SNI Mungkin Ada Untuk Industri Yang Ada Di Industri Peting Yang Ada Di Indonesia Apakah Masih Sudah Mengajukan SNI Atau Belum Masih Ada Itu Tapi Saya Belum Lihat Karena Saya Pakai Spesifikasinya Adalah Pakai Boeing Kemudian Airbus Atau Casa Spanyol Atau Airspace Perancis Jadi Antara Antara Misalnya Boeing Dengan Airbus Itu Beda Requartennya Beda Antara Perancis Dengan Inggris Yang Airbus Itu Beda Jadi Kalau Saya Hanya Punya Satu Tengki Tapi Kita Harus Mengerjakan Pekerjaan Barang-barang Customer Dari Yang Berbeda Persyaratan Maka Yang Saya Lakukan Membuat One Quality Standard Jadi Single Quality Standard Jadi Kalau Kita Di SMA Belajar Pertidaksamaan Maka Saya Akan Pilih Daerah Yang Sama Nah Itulah Yang Akan Dimaintain Supaya Satu Tengki Bisa Untuk Rame-rame Gitu Nah Terkait Dengan Depenetran Depenetran Tadi Untuk Apa Kalau Depenetran Itu Untuk Cacat Pada Ada Komponen Misalnya Itu Di Ini Dulu Di Di Penetran Dulu Di NdT Dengan Penetran Baru Kalau Nanti Sudah Nggak Nggak Ada Cacat Cacat Penetran Kan Ada Di Permukaan Apakah Itu Ada Piting Apakah Itu Ada Crack Dan Terusnya Itu Dilangan Dulu Nah Setelah Dilangan Baru Dilakukan Proses Splatting Tapi Nggak Sebaliknya Gitu Defodnya Lebih Gede Jadi Kalau Crack Komponennya Pipanya Jangan Di Plating Itu Oke Apakah Sudah Terjawab Bapak Uriana Nggak Ada Suaranya Pak Uriana Nggak Ada Suara Ada Dari Ibu Rihanda Yoni Selamat Siang Saya ingin Bertanya Mungkin Dapat Dijawab Oleh Pak Soleh Atau Pak Sutarno Pada Material Keramik Non Konduktor Lebih Baik Dilakukan Pelapisan Elektroplating Atau Elektrores Bahan Apa Yang Paling Cocok Atau Efektif Terima Kasih Oke Mungkin Lebih Dekat Ke Pak Soleh Silahkan Pak Soleh Ya Untuk Bahan Keramik Plating 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 Bisa Dengan Elektroles Ataupun Dengan Elektroplating Tapi Sebelum Kita Melakukan Proses Elektroles Dan Elektroplating Pada Material Yang Keramik Itu Perlu Didahului Dengan Membuat Permukaannya Konduktor Di dahulu Nah Setelah itu Baru kita Bisa Lakukan Proses Baik Itu Elektroles Ataupun Dengan Elektroplating Begitu Nisa Saya Tambahin Pak Soleh Satu Bahwa Di keramik Kita pastikan Dulu Tidak ada Purus Kalau ada Purus Berarti Tidak Nempel Terjadi Ecolation Mudah Mengelupas Oke Itu Baik Pertanyaan Selanjutnya Pak Dari Bapak Handionur Fikra Selamat Siang Pak Izin Bertanya Apakah Jika Sudah Terjadi Kegagalan Dari Elektroplating Apakah Kita Bisa Perbaikinya Dengan Elektroplating Kembali Dan Apakah Ada Dampaknya Ya Bisa Itu Namanya Jadi Nanti Ada Istilah Ini Rework Sama Repair Rework Sama Repair Jadi Kalau Rework Itu Mengembalikan Ke Persyaratan Standar Persyaratan Yang Standar Persyaratan Customer Tapi Kalau Repair Itu Ada Cacat Nah Cacat Misalnya Ada Cacat Apa ya Cacat Kegores Misalnya Kalau Kegores Gores Harus Dilangin Nah Kalau Itu Dilangin Maka Kita Akan Memplating Lebih Tebal Dari Itu Dari Yang Diharuskan Baru Nanti Kita Lakukan Proses Grinding Jadi Tadi Ada Repair Itu Di Remove Dilangkan Semua Lapisannya Kemudian Diproses Seperti Saat Pertama Memproses Ya Proses Ulang Yang Saya Sebut Dengan Cacat Dengan Over Processing Yang Harusnya Saya Sekali Proses Langsung Jadi Ternyata Ini harus Proses Dua Kali Atau Bahkan Tiga Kali Gak Ada Dampaknya Karena Kita Gak Ngilangi Demensi Kalau Plating Itu Gak Gak Mengurangi Demensi Berbeda Dengan Anodais Anodais Itu AL2O3 Misalnya Itu Ada Ada Sebagian Dari Material Komponen Itu Kalau Nanti Di Remove Kena Ya Akan Berkurang Kalau Plating Enggak Tetap Demensinya Tinggal Nanti Plating Nya Setebal Apa Balik Lagi Itu Adalah Rework Kalau Cacat Ada Repair Mungkin Itu Apakah Ada yang ingin Bertanya Lagi Bapak Ibu Yang ingin Bertanya Bisa Raise Hand Bisa Secara Live Atau Diketik Melalui Kolom Chat Nanti Jadi Materi Saya Dari Materi Industri Jadi Kalau Pemula Tidak Kebayang Tidak Bayang Karena Kita Harus Mengkombinasikan Persyaratan Customer Kemudian Kita Mendesain Sampai Menyiasilkan Produk Tidak Kebayang Mohon Maaf Mungkin Nanti Kalau Memang Terjun Ke Dunia Electro Plating Pasti Kita Bisa Diskusi Asik Lebih Lama Mungkin Itu Ya Tambah Baik Kalau Sudah Tanya Saya Akhiri Sertanya Jawab Hari ini Terima Kasih Pada Bapak Ibu Yang Telah Bertanya Dan Untuk Peserta Webinar Yang Pertanyaannya Belum Sempat Terjawab Akan Kami Jawab Melalui Email Selanjutnya Saya Akan Membacakan Untuk Resume Kita Hari Ini Electro Plating Merupakan Bagian Dari Proses Manufaktur Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomis Melalui Tercapainya Tujuan Engineering Dan Dekoratif Dengan Bahan Material Dasar Yang Lebih Ekonomis Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Quality Control Terhadap Proses Electro Plating Harus Dilakukan Tujuan Tujuan Mungkin Sekian Resume Yang dapat Saya Sampaikan Untuk Penutup Akan Saya Alihkan Ke Paji Paji Ya Silahkan Pak Baik Baik Bapak Ibu Demikian Telah Sama-sama Kita Ikuti Webinar Seri 1 Dari Teknik Metalurgi ITSB Saya Ingin Menginformasikan Bahwa Untuk Webinar Seri 2 Itu Akan Dilaksanakan Pada Minggu Kedua Bulan Agustus 2020 Dengan Topik Mengenai Pengendalian Korosi Menggunakan Sistem Proteksi Katodik Engineering Design Instalasi Dan Sistem Online Monitoring Untuk Poster Nanti Saya Seberkan Ke Email Bapak Ibu Barangkali Ada yang Berminat Mendaftar Terima kasih Atas Partisipasinya Untuk E-certifikat Akan Dikirimkan Email Bapak Ibu Masing-masing Bagi Yang Telah Membayar Semoga Seminar Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua